Lingko, sawah jaring laba-laba di flores yang unik dan mempesona. Terlahir dari tradisi leluhur dan adat istiadat setempat yang begitu kental, hamparan sawah ini menyajikan pancaran panorama yang unik dan indah. Deretan hijaunya padi hadir sebagai maha karya spektakuler yang kerap kali menjadi daya tarik dan pusat perhatian wisatawan. Tersusun atas pola dan formasi yang menarik, persawahan tersebut kaya akan filosofi dan fungsi tertentu. Inilah potret Lingko, sawah berbentuk jaring laba-laba yang mempesona sekaligus menakjubkan di tanah flores. Lingko merupakan sawah yang mempunyai bentuk menyerupai jaring laba-laba dan berlokasi di wilayah flores, kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lingko sawah tersebut seringkali disebut dengan istilah spider field. Bentuk sawah jaring laba-laba ini hanya ada di flores Indonesia. Ada pun bentuk pola dari sawah jaring laba-laba ini, kecil ke dalam dan besar pada bagian bidang terluarnya, yang biasa disebut dengan cicing. Lingko sawah yang bentuknya seperti kepiting kue ini disebut sebagai mosoh dan titik tengah dari sawah tersebut dikenal dengan istilah lodok. Secara keseluruhan, luas dari sawah ini mencapai 980 hektare. Berkat keunikan dan keistimewaannya, Lonely Planet menobatkan lingko sawah ke dalam kategori persawahan yang unik di wilayah Asia Pasifik. Sementara itu, istilah lingko bermakna sebagai tradisi pembagian lahan kebun atau sawah dari tanah yang dimiliki bersama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pembagian besar dan kecilnya area persawahan ini ditentukan berdasarkan status sosial dan senioritas. Semakin tinggi kedudukan seseorang dan semakin banyak jumlah anggota keluarganya, maka pembagian tanah tersebut juga semakin luas. Pembagian luas area sawah akan ditentukan oleh tokoh adat yang berwenang, yaitu Tu'a Golo atau Ketua Kampung dan Tu'a Keto atau Ketua Adat. Dalam pembagian luasan sawah biasanya menggunakan rumus jari tangan atau rumus mosoh yang disesuaikan dengan jumlah keturunan dan jumlah penerima tanah warisan. Pembagian lahan sawah diprioritaskan kepada petinggi kampung dan keluarganya, lalu warga suku dan warga luar suku yang diikuti dengan syarat, yaitu harus membawa arak dan seekor ayam jantan melalui sidang dewan kampung. Hingga kini, lingkau sawah menjadi simbol dari tata kelola lahan pangan, simbol kekerabatan, dan mencerminkan kesetaraan. Sejak zaman dahulu kala, penduduk flores khususnya masyarakat Manggarai sudah mengenal pertanian dari masa kehidupan nomeden yaitu berburu, hingga kehidupan yang menetap, yakni agraris. Setelah melewati dua zaman kehidupan tersebut, keberadaan lahan pertanian sangat penting bagi masyarakat Manggarai. Pada zaman dahulu, pembagian lingkau ditandai dengan adanya kayu yang ukurannya mencapai paha orang dewasa. Proses ini dikenal dengan kayu teno atau haju teno. Berada tepat di pusat lingkau, maka akan ditarik garis berupa jari-jari lingkaran yang menjadi tanda batas antar lahan sawah satu sama lainnya. Hingga kini, sudah terdapat sebelas hamparan sawah lodok yang berhasil dibangun. Berangkat dari akar peristiwa sejarah yang telah berlalu, kini lingkau sawah jaring laba-laba telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang membanggakan dan mampu memikat hati wisatawan. Secara keseluruhan, wisatawan bisa melihat keindahan yang dihadirkan dari lingkau sawah ini melalui puncak weol. Pemandangan sawah yang unik ini bisa wisatawan temukan pada kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, kecamatan Ruteng Manggarai, dan kecamatan Lembor Manggarai Barat. Selain bisa menikmati indahnya pesona lingkau sawah jaring laba-laba ini, wisatawan juga akan disuguhkan dengan udara yang sangat sejuk dan nyaman. Tidak heran, jika lingkau sawah jaring laba-laba ini menjadi objek wisata favorit yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Akses menuju sawah jaring laba-laba ini dapat ditempuh melalui kendaraan umum atau menyewa ojek sepeda motor menuju jalur Ruteng yang jaraknya mencapai 20 km. Alternatif lainnya, wisatawan bisa menggunakan bis dari Labuan Bajo dengan jarak tempuh 100 km. Keindahan yang ditawarkan oleh lingkau sawah jaring laba-laba ini tentu tidak terlepas dari aspek fungsionalnya. Terdapat enam fungsi yang hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat Manggarai, yaitu fungsi religi, fungsi ekologis, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi laten, dan fungsi manifest. Pembagian wilayah sawah sebagai warisan ini mendapat pengaruh dari aspek kebudayaan yang dilestarikan hingga saat ini. Kegiatan pembagian lahan sawah biasanya melibatkan pemangku adat setempat yang telah melangsungkan musyawarah dengan warga kampung Manggarai. Lodok sebagai pusat dari lingkau menjadi tempat untuk melakukan upacara adat bagi masyarakat Manggarai. Persembahan yang diberikan dalam ritual upacara adat ketika musim tanam serta musim panen, yaitu ayam jantan. Persembahan tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Manggarai atas hasil yang telah diperoleh. Sementara itu, ritual adat pembagian areal sawah secara resmi dan sah menurut adat istiadat masyarakat Manggarai dimulai ketika kayu teno telah ditancapkan pada titik epicentrum Lodok. Tepat saat itulah, darah kambing telah ditumpahkan di bagian atas kayu teno. Kemudian dibentuklah jari-jari lingkaran yang berperan sebagai batas setiap lahan sawah. Kemudian, kegiatan pembagian lahan sawah ini akan dilakukan. Singkatnya, lingkau sawah jaring laba-laba merupakan bukti dari bentuk kearifan lokal sekaligus budaya Manggarai yang mampu mempertahankan keasliannya dengan baik. Lingkau sawah berbentuk jaring laba-laba menjelma menjadi objek wisata flores yang mendunia. Berkat sisi eksotisme dan keunikannya, lingkau sawah jaring laba-laba juga melambangkan simbol keramah tamahan penduduk flores yang menyatu dengan kehidupan alam dan solidaritas kekerabatan yang tidak pernah terputus. Terima kasih telah menonton!